Halo guys, balik lagi di K-Channel Setelah sebumnya, kita telah melihat kualitas kamera bawaan dari Redmi Note 10 series Di video kali ini, kita akan membandingkan hasil kameranya dengan aplikasi yang paling banyak di request di channel ini yaitu Google Camera Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini Oke, sebelum kita membandingkan hasilnya, kita mulai dulu dengan cara install APK-nya Pertama-tama, kalian download terlebih dahulu file APK-nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Untuk kali ini, saya menggunakan versi APK dari model yang bernama BSG ya guys Dengan kode versi A9GVKey Dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi, kalian bisa gunakan versi terbaru itu Selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini Dan jika kita lihat, disini ada 5 versi APK Untuk kali ini, saya menggunakan versi yang ada di baris kedua ini Saat kita klik, filenya secara otomatis akan terdownload Oke, setelah di download, jalankan APK-nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya Sebelum lanjut, bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstall APK Google Camera versi yang lain Saya sarankan sebelum kalian lanjut ke pengaturan, agar selalu melakukan clear data agar bugs di APK sebelumnya tidak berpengaruh di APK yang barusan kita install Untuk caranya, klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini Pilih info aplikasi Klik hapus data Lalu klik hapus semua data Jika sudah, kita lanjut lagi dengan pengaturan konfigurasinya Karena untuk versi yang saya gunakan kali ini belum mendukung file konfigurasi Jadi kita harus mengatur konfigurasinya secara manual Langkah pertama saat muncul tampilan seperti ini, kalian klik saja selesai Kemudian swipe ke bawah di bagian layar Lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini Untuk bagian library, biarkan saja di posisi Google atau default Lalu masuk ke additional module setting Kemudian ubah pengaturan RAM patchernya, dimulai dengan saturasi Rubah ke 1250 Sharpness ke default Begitu juga di noise-nya, set juga ke default Kemudian klik kembali Lalu ubah HDR device-nya ke Pixel 5 atau Redfin Quality-nya set ke High Lakukan hal yang sama di ketiga lensa lainnya Jika sudah, klik kembali Lalu masuk ke mode settings Untuk jenis smartphone, pilih Xiaomi Sedangkan pada interface, pilih Pixel 4 atau Flame Setelah itu aktifkan kedua opsi ini Jika sudah, klik kembali Non-aktifkan simpan lokasi dan suara kamera jika diperlukan Kemudian aktifkan simpan selfie sebagai perhatian jauh agar hasil selfie tidak terbalik Berikutnya masuk ke lanjutan Dan aktifkan control HDR plus Jika sudah, klik kembali Untuk bagian komposisi, biasanya saya akan menaktifkan petunjuk pemberian bingkai Lalu set jenis grid ke 3x3 Tapi bagian ini bisa saya dilewati jika memang dirasa tidak perlu Jika sudah, kalian tinggal restart aplikasinya dan Google Camera sudah bisa kalian gunakan seperti biasa Berikut perbandingan hasilnya dengan stock camera Terima kasih telah menonton! 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 Klik tombol subscribe dan ikon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya